Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini perhatikan susunan muatan-muatan titik pada gambar di bawah ini. Pada gambar, besar muatan Ki1 sama dengan Ki3 yang besarnya itu 5 mikrokolum. Kemudian Ki2 itu besarnya minus 2 mikrokolum. Dan A itu sama dengan 0,1 meter. Hitunglah resultan gaya kolum pada muatan Ki3. Jadi di sini kita punya muatan ya. Muatan Ki1, muatan Ki2. Terus di sini itu kan ada jaraknya ya kan. Ada jaraknya lah. Di sini ada A, di sini A, terus di sini akar 2A. Nah di sini yang ditanya itu adalah besar resultan gaya kolum pada muatan Ki3. Muatan di sini. Kayak gitu. Jadi di sini kita coba tulis dulu diketahuinya apa saja. Diketahui. Yang pertama ada Ki1. Ki1 itu besarnya 5 mikrokolum. Kayak gitu. Terus ada apa lagi? Ada Ki2. Ki2 itu besarnya ini ya. Minus 2 mikrokolum. Terus yang terakhir ada Ki3. Ki3 besarnya itu sama kayak Ki1 yaitu 5 mikrokolum. Karena yang ditanya itu adalah F3. Yang ditanya itu kan di sini F3 itu berapa gitu. Maka di sini kita perlu tahu nih jarak muatan 1 ke muatan ketiga. Berarti di sini kita punya R13. Nah jaraknya berapa? Jaraknya akar 2A. Akar 2A. Kayak gitu. Kemudian kita harus tahu juga nih jarak muatan kedua ke muatan ketiga. Berarti di sini R23. Jarak muatan kedua ke muatan ketiga. Yaitu jaraknya itu sejauh A di sini. Kayak gitu. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan ya. Muatan ketiga ini kan positif. Iya kan? Muatan ketiga positif. Muatan ketiga positif. Positif. Jadi ini tuh saling tolak menolak. Jadi ini ke sini. Bergerak ke sini. Yang muatan ketiga ini bergerak ke atas ini. Kayak gitu. Nah kemudian kita lihat muatan kedua. Muatan kedua di sini negatif. Nah karena dia negatif maka akan saling tarik menarik gitu kan. Dia akan saling tarik menarik gitu. Maka gambar gayanya itu kayak gini. Gitu ya. Nah di sini teman-teman. Untuk menghitung gaya. Itu kan sudah saya berikan ya persamanya di video sebelumnya. Jadi gaya itu sama dengan K. Dikali Ki 1. Dikali Ki 2. Dibagi dengan R pangkat 2. Kayak gitu. Nah di sini tuh karena ada dua gaya. Yang diakibatkan oleh muatan 1 dan muatan 2 ini. Maka di sini kita coba cari dulu. Kita cari dulu gaya. Ki 1 ke Ki 3. Jadi kita cari dulu F 1 3. F 1 3 yang ini. Nah F 1 3 berarti di sini K dikali Ki 1 dikali Ki 3 dibagi dengan R 1 3. Kayak gitu. Oke. Nah di sini tinggal kita masukkan. K nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Ini merupakan konstanta. Kemudian dikali Ki 1. Ki 1 nya ini kita coba ubah semua dulu muatannya ke dalam bentuk kolum ya. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolum. Yang ini sama dengan minus 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolum. Yang ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolum. Kayak gitu. Jadi Ki 1 kita masukkan yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dikali Ki 3 nya itu 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan ini R pangkat 2 ya. R nya itu yang ini ya. Akar 2. Nah A nya itu ini ya 0,1. Jadi di sini 0,1. Kayak gitu. Dipangkatkan 2. Nah ini kalau kita hitung. Ini hasilnya sama dengan 11 Newton. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita cari gaya muatan 2 ke muatan 3 gitu kan. Berarti di sini kita coba ganti warna lah ya. Jadi kita coba cari gaya muatan Ki 2 dengan muatan ketiga. Ini kayak gimana gitu. Jadi kita buat F 2 3 sama dengan K dikali Ki 2 dikali dengan Ki 3. Dibagi dengan R 2 3 pangkat 2. Nah sama dengan ini tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Ki 2. Ki 2 itu ini. Nah ingat. Tidak kita masukkan minusnya. Jadi yang kita masukkan positifnya aja. 2 kali 10 pangkat minus 6. Dikali Ki 3. Ki 3 nya itu ini. 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi. Yang bawah ini jaraknya ya. Jaraknya itu A. Jaraknya itu kan A nih. Jadi di sini 0,1. Dipangkatkan 2. Nah ini kalau kita hitung hasilnya itu. F 2 3 nya itu hasilnya sama dengan 9 newton. Kayak gitu. Jadi hasilnya 9 newton. Nah ini tuh belum selesai teman-teman. Karena yang kita cari itu kan F 3 nih. F 3. Nah perlu teman-teman ketahui juga ya kan. Untuk mencari F 3 ini ada macem-macem caranya. Oke. Untuk mencari F 3 ini ada macem-macem caranya. Nah biasanya yang paling mudah itu kita bisa menggunakan persamaan yang kayak gini. Jadi kalau kita misalkan menemukan 2 gaya yang kayak gini. Kita menggunakan persamaan yang kayak gini. Jadi di sini akar. Ini kita coba buat. F 1 3 dipangkatkan 2. Ditambah F 2 3 dipangkatkan 2. Kemudian kita tambah dengan 2 dikali F 1 3 dikali dengan F 2 3 dikali dengan cos theta. Kayak gitu. Nah ini cara yang mudah nih. Ini menggunakan cara yang mudah. Tapi ada juga cara yang agak rumit juga sebenarnya. Cara yang agak rumit itu kita menguraikan masing-masing vektornya gitu. Jadi nanti kita coba bentuknya kayak gini. F 3 itu sama dengan akar. Ini sigma gitu. Sigma F x dipangkatkan 2. Ditambah sigma F y dipangkatkan 2. Kayak gini. Nah di sini saya akan coba ngajarin pakai cara yang mudah aja gitu. Yang ini aja nih. Karena kalau yang ini nanti agak repot teman-teman. Nanti teman-teman menguraikan gaya-gayanya gitu kan. Terus menjumlahkannya atau mengurangkannya. Kemudian baru kita akar kayak gini. Nah maka dari itu saya akan coba pakai cara yang ini aja gitu. Sebenarnya bebas aja. Hasilnya bakal sama aja kok. Nah. Kalau pakai cara ini gimana bang? Di sini ada sudutnya gitu. Ada sudut di sini. Nah. Perlu teman-teman ketahui. Di sini kalau kita lihat ya. Ini kan A. Di sini A. Artinya ini segitiga sama kaki gitu kan. Artinya segitiga sama kaki. Nah kita tahu di sini itu membentuk siku-siku. Membentuk siku-siku. Berarti di sini sudutnya 90 derajat gitu. Karena dia sama kaki berarti sudut di sini. Dan sudut yang di sini itu sama gitu. Jadi teta yang di sini itu sama kayak teta di sini. Gitu. Jadi teta ini itu ya. Teta ini. Teta ini kalau dijumlah hasilnya 90. Berarti di sini teta ditambah teta itu hasilnya 90. Jadi sudut ini ditambah sudut ini hasilnya 90. Ini di matdas tentang trigonometri. Berarti di sini dua teta itu sama dengan 90. Berarti teta sama dengan 90 dibagi dua. Hasilnya sama dengan 45 derajat gitu. Jadi teta di sini itu 45 derajat. Gitu ya. Nah karena di sini teta, di sini teta. Berdasarkan aturan trigonometri juga. Berarti di sini teta gitu. Sudutnya berseberangan. Berarti di sini teta. Berarti di sini 45 derajat. Gitu kan. Nah berarti sudut yang di sini berapa nih? Sudut yang di sini. Berapa nih kira-kira? Nah kita ingat. Bahwa kalau kita menemukan bentuknya kayak gini doang ya. Ini kan 9. Ini kan 180. 180 kan. Tapi udah kepake sejauh 45 di sini. Berarti yang di sini tuh nilai sudutnya 135 gitu. 180 dikurang 45. Jadi di sini 135. Kayak gitu. Nah sehingga untuk besar resultan F3-nya itu sama dengan akar. Di sini tinggal kita masukkan. F1-3-nya itu 11. Jadi 11 dipangkatkan 2. Ditambah F2-3-nya itu 9. Dipangkatkan 2. Ditambah 2. Dikali F1-3-nya itu 11. Dikali F2-3-nya itu 9. Dikali sama cos 135 derajat. Nah ini kalau kita hitung. Ini hasilnya sama dengan 7,873 Newton. Kayak gitu. Nah jadi besar gaya kolum yang dihasilkan itu ya ini. Kayak gitu. Oke. Kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan. Silahkan teman-teman tanya saja di kolom komentar ya. Nah di sini. Ini tuh sebenarnya jangan bingung ya. Ini tuh jangan dibingung. Ini tuh persamaan untuk mencari resultan pada suatu faktor gitu. Ini sebenarnya sudah dibahas juga oleh teman-teman di F1-A gitu. Oke saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.